Intro Inilah ketiga tersangka yang ditangkap jajaran Sat Narkoba Pores Berbes. Ketiganya yakni Rifki Aminuddin, 42 tahun, warga Kelurahan Gandasuli, Kejamatan Berbes, selaku pemilik rumah dan pengedar sabu. Rifki ditangkap bersama rekan lainnya yakni Bambang, 39 tahun, warga Kelurahan Limbangan Wetan, Kota Berbes, yang kebetulan berprofesi sebagai driver ojek online. Satu tersangka lainnya yakni Citra Dewi Sri, 32 tahun, warga Bandung, Jawa Barat, yakni seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke yang ada di Kota Tegal. Salah satu tersangka Bambang, driver ojol mengaku dirinya selain memakai juga berperan sebagai kurir sabu sebagai tambahan penghasilan. Gimana? Jadi ojol sudah berapa lama? Dari tahun 2017. Mas, awasannya mendekurir apa? Di ojol kurang apa bagaimana pendapatan? Ya kurang. Kurang? Kalau... Kalau peta-peta aja itu, peta-peta itu biar... Oh, yuran? Oh, yuran patungan. Belinya di mana itu? Ambilinya di mana? Kurang tahu. Kasat narkoba Pores Brebes AKP Aris Mariono mengaku ketiganya ditangkap saat tengah melakukan pesta narkoba di rumah salah satu tersangka yang ada di pinggir Jalan Raya Pantura, Kelurahan Gandasuli, Kota Brebes. Mereka tidak bisa berkutik lantaran di lokasi ditemukan sejumlah barang bukti sabu dan bong yang digunakan untuk menghisap sabu. Di TKP Desa Gandasuli, Kekamatan Brebes, Kekamatan Brebes, Kekamatan Brebes telah kita mengamankan tiga orang pelaku yang diduga melakukan perkuatan yaitu langgar pasal 114, 112, dan 127. di mana tiga pelaku itu sedang melaksanakan pesta sabu di Desa Gandasuli. Kemudian hasil penyelidikan kita mengamankan tiga pelaku dan kita mengamankan ke maku untuk proses lebih lanjut. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, ketiga tersangka kini terancam kurungan lima tahun penjara. Trihandoko, RCTV, Brebes.